Halo teman-teman, lulusan gaming ada info top up murah nih Tentunya legal dan aman ya, yaitu hockeytopup.id Caranya klik link top up di deskripsi Lalu kita scroll ke bawah dan masukkan user ID teman-teman dan nickname Pilih nominal layanan, ada black crystal, lalu ada pack Dan pilih pembayaran, ini sangat mudah ya Tinggal pilih transfer bank atau kiris atau virtual akun Dan ada juga toko serpa ada Lalu yang keempat, masukkan kode voucher Ya, masukkan kode voucher lulusan hockey Supaya dapat diskon 2% khusus pembelian black clover mobile Dan konfirmasi pesanan, masukkan nomor WA Ya, tunggu apa lagi teman-teman, beli sekarang juga ya Halo teman-teman semua, seperti biasa kita bermain game Black clover mobile Di video kali ini kita bakalan nyelesaikan event rekreasi tropis ya teman-teman Nah, disini kita bisa dapetin hero SSR gratis Yaitu Red Asta Nah, ini ya teman-teman, selain dari Red Asta Kita juga bisa dapetin skill pad-nya Oke, ini juga bisa ditukarkan di pusat penukaran musim panas ya teman-teman Nah, ini seharga 1000 bintang dan juga 1500 bulat-bulat ya Pokoknya namanya apalah ya Pokoknya itu teman-teman Nah, ini lulusan gaming cuma ada 1200 dan juga 200 Jadi, untuk midsummer trainingnya atau skill page Ini kita nggak ambil dulu ya Karena memang kurang teman-teman Jadi, kita bakalan nyelesaikan di tantangan Lulusan gaming sudah nyelesaikan state tantangan yang keempat Nah, tinggal yang terakhir nih Ada state tantangan yang 5 Ini kita bakalan dapetin Wah, box 1 LR gear atau LR gear besar ya Ini kita lihat sumbernya Kita lihat rewardnya Ini secara acak ya teman-teman Sayang banget Jadi, kita nggak bisa milih Kalau misalnya selektor ini serius ya Worth buat dikejar ya Terus, tetap worth juga sih Karena kita dapetin baju renang Asta teman-teman SSR baru nih Lumayan ya Tanpa gaca Kalau misalnya nggak hoki Nggak dapet si Asta ya Bisa dari sini Ini bola pantai Lalu bintang laut Dan Gimana bang? Biar bisa unlock stage tantangan Ini kita harus ngumpulin Yang namanya point event pass Sampai dengan 1500 Nah, ini lulusan gaming sudah mencapai 1700 Caranya tinggal masuk ke normal Bagian petang Nah, karena petang ini dapet 20 Ini 6 Ini 20 Memang agak sulit ya Paling sulit soalnya ini Di sini teman-teman Cuma kalau misalnya yang akunya udah GG Itu gampang-gampang aja sih Latihan petang 9 ya Dapet 20 Sedangkan kalau misalnya sore Latihan sore itu nggak dapet Yang biru tadi bintang ya Jadi kalau yang petang ini udah komplit teman-teman Bola dapet Bintang laut dapet Lalu point event juga lebih banyak Ya nggak sih? Bener kan point eventnya ini 20 Ini 12 Ya, teman-teman Seperti itu Lulusan gaming Ngehabisin disini ya Jadi sekarang sudah 1700 Event passnya juga ini Sebenernya kita nggak begitu Farming-farming banget sih teman-teman disitu Ya, sedapetnya aja ya Misi event Nah kan Ini misi event aja belum selesai tuh Jadi kita fokusnya banyak sih Terus Terus stamina-nya juga sedikit ya Ini bisa beli stamina pake bintang laut Tapi bintangnya bisa buat beli ini sih sebenernya Atau Peti LR Gear Summon Ini worth banget teman-teman Harganya 250 bintang Dan juga 500 bola Lulusan gaming udah ambil yang ini ya Dua ini kita ambil Dan kita bakalan gaskan Lawan Asta Merah Ini lumayan banget teman-teman Semoga wangi Dapet dua peti Wow Siap Kita tantang Dengan formasi yang seperti ini Karena memang Charnya ini udah dibush semua ya Teman-teman Ada Gauche Charmy Noel Julius Ini char baru semua Makanya lulusan gaming ini kita Push di event terbaru Oke kita bakalan Pake apa ya Enaknya ya Takutnya kalah Jadi mending Pake HP kah Atau kita coba meningkatkan attack Dan magic attack Sebesar 5% lah ya Kita pake 1 kali Worth gak teman-teman Ya daripada kita kalah Atau kita coba dulu Jangan pake apapun Semua masih hidup Selesaikan state Dan ini harus 85% HPnya masih utuh ya Selesaikan dengan sisa HP Lebih dari 85% Kita gaskan Gak usah banyak cincong Konfirmasi Oke Kita manual aja ya Teman-teman Nah disini kita Kasih buff aja Sebentar Musuhnya merah-merah Ijo ya Merah-merah Ijo Berarti kita Harus ke merah Biru juga gak apa-apa sih Nah ke biru ya Karena merahnya 2 Oke langsung kita AOE dulu Teman-teman Kita tes Damagenya Wah lumayan Lumayan Dan Noel Kita main santuy dulu Dan ini kita Push Lumayan dapet heal kan Charmy Ngeblok Oh damagenya kecil banget ya Karena memang Merah ke biru Teman-teman Jadi kita langsung Sikap Coba skill 1 dulu Wah Ini langsung Ulti kayaknya Langsung mati ya Si Noel Noel ulti Mati gak semuanya Kita coba aja ya Sikat langsung Bam Wah gak Ternyata Push animasinya Gak enak banget ya Kayaknya Kecuali lagi nge-push Teman-teman Animasinya Jangan di Off kan Counter attack Nice Dan Boom Yang bad aja deh Darahnya Tinggal dikit Soalnya yang Keong Nah ini tinggal Sudut Mati kan Tuh Noel Sayang loh Harusnya ngincar yang tengah dulu Tadi Karena damage Noel Kan Aoe Ya kurang tipis Ini Dikit banget Aduh Ngasih barrier lagi Kita sikat Aduh Gak mati Bariernya lumayan tebel ya Ini sampai gelombang 2 Jadi Musuhnya gampang sih Teman-teman Kalau misalnya Charnya udah gigi ya Tapi kalau untuk F2P Awal-awal main Agak sulit juga sih Wah Langsung mimisan nih Kayak Sanji Nice HP recovery Dan kita langsung Tembak Ulti dulu deh Kita tes Pojok kanan Oh ya Julius ini Kita juga Udah dapet Skinnya ya Nanti kita pake Teman-teman Oh ternyata Gak mati nih Jadi kita main santai Biar counter attack Noel 38.000 Shieldnya Tebel banget kan Terus ini kita juga Main santai aja Charmy HP recovery Meningkatkan SP juga Jadi guna banget sih Charmy Oke counter Nah ini karena Biru-biru Jadi kita Kasih Damage Ke Julius aja Teman-teman Soalnya biru-biru Dan kita sikat Damage Aoi Apakah berasa Wah Tebel banget Sekarang Noel Nyicil aja ya Dikit-dikit Yang pojok kiri Masih banyak tuh Oke Damagenya juga lumayan Ini Lumayan sakit juga sih Lumayan ya Lusan Gaming bilang lumayan Karena memang State terakhir Nice Nyicil dikit-dikit Nge-heal gak tuh Musuh Oke kita ulti Langsung Noel Wow Meskipun Kecil ya Umurnya Maksudnya teman-teman Tapi Kawaii banget sih Wow Lumayan Ini udah otomatis Sudah pasti menang sih Biar gak capek-capek Dan kalau misalnya Kita pake otomatis Itu jauh lebih cepet Pergerakannya ya Tuh kan Sat-sat-sat-sat Teman-teman Makanya sebenernya Enaknya memang main Otomatis Daripada kita manual Ya Tapi Resikonya Bisa mati Teman-teman tuh Kecuali pake skill preset ya Nah Seperti itu teman-teman Akhirnya kita mendapatkan Red Asta Ini bukan Black Asta ya Black Asta gratis Wah Rame banget tuh Lalu gratis Ya Darahnya masih 85% ke atas Akhirnya kita menyelesaikan Dan Langsung bintang 3 Kak Enak banget gak Ini bintang 3 Maksudnya Imbalanya ya Imbalanya bintang 3 Ini disini mungkin ya Karena bintang 3 Dapet ini teman-teman 2 Kalau misalnya ini Gak dapet bintang 3 Mungkin gak dapet Red Asta Dan juga boxnya Mungkin seperti itu Oke Kita bakalan lihat Red Asta Dan Aku akan melindungi Semua orang Nice Tanpa gacha Teman-teman Akhirnya kita punya Full ya Ini defender Blinder Punya Noel Punya Red Asta Lalu punya Oh banyak ya Untuk yang Apa namanya Beach Karakter beach sih Karakter Pantai Kita lihat Nah sekalian kita pakai Ininya Julius ya Jadi lusan gaming Memang Noelnya Ini udah bintang 5 Bintang 5 Bintang 2 Dan seterusnya Nah Red Asta Lumayan banget Buat koleksi Worth banget Dikejar ya Poinnya Buat memperbanyak Apalagi kita butuh Tank yang merah Teman-teman Itu serius Udu wajib sih Terus kita lihat Di bagian sini Tadi Kita dapet box ya LR Kita coba gunakan Langsung 2 Semoga wangi Please Boom Ya Dapetnya Sialan banget tuh Dapetnya yang mana Tadi Kayaknya yang jelek nih Yang ini Ya lusan gaming Gak seneng nih Kalau yang kotaknya Nyamping gitu Ngeselin banget sih Boros tempat ya Kalau kotaknya Nyamping Tadi sama apa nih Kotaknya nyamping Semua ya Gak tau sih Tadi yang mana LR nya belum banyak Yang dipake Teman-teman Lusan gaming Juga baru farming Santai dulu Dan kita ambil Ini D ketujuh ya Nice Julius Seperti ini Kita bakalan tes Ke arena ya Kostum Oke Just formal Nah ini baru tuh Raja penyihir Keren Lalu ini kayak Natalan ya Teman-teman Nanti digira Sinterklaus lagi Nah ini kan Lebih keren sih Kalau lulusan gaming Meskipun ya Originalnya ini Original tapi Lebih keren ini Cak pini Daripada polisi ya Wah ini keren banget Udah Gratisan lagi Teman-teman Noel Juga belum ada Kostum ya Soalnya Biar gak masuk Angin ini si Noel Belum ada Kostum teman-teman Oke Jadi seperti itu Video kali ini Gimana untuk Red Asta Skill petnya Perlu dikejar Gak teman-teman Skill pet Kita pakai ya Skill pet Asta Perlu dikejar Gak nih Skill petnya Skillnya Asta Gimana sih Dia peluang 60% Menyerang setelah Mengakibatkan Bisa Remove Satu buff Kepada Satu musuh Bisa Menghilangkan Buff ya Disini Untuk Sweep hand Nyerangnya Ke satu musuh Oke Buff removal Mengubah target Efek tertentu Bisa Menghilangkan The buff Immortality HP Oh ini bagus nih Ada immortal Mentransfer Satu De buff Dari semua Rekan Kepada diri Sendiri Oke Jadi Transfernya Ke diri Sendiri Memberikan Remove All De buff Kepada diri Sendiri Oh ini Bagus ya Berarti ya Satu De buff Dari semua Rekan Tim Sedot Lalu Dihapus Semua De buff Pada diri Sendiri Crush Watermelon Lalu memberikan Buff Immortality Kepada diri Sendiri Juga Selama Satu Giliran Setelah Menghilangkan De buff Saratnya Adalah Harus Menghilangkan De buff Ini Skill 2 nya Bagus banget Teman teman Lalu Skill 3 Dia bisa Ngetown Peluangnya 80% Selama 2 putaran Peluang 25% Untuk Melakukan Taun Pada Semua Musuh Kita Tes Dulu ya Mungkin Disini Gak Bisa Ngetest Karena Kita Perlu Build Sedangkan Bahannya Ini Kosong Teman teman Dimana Di Galeri Glossarium Bener gak Magi Magi Oke Defender Dan kita Bakalan Tes Mana sih Tesnya Bukan ya Kodusan Gaming Ngeblank Perasaan Disini Disini Pelati Jauh Skill Oke Ini dia Kehebatan Dari Red Asta Ini gak Bawa pelampung Bawanya pedang Lalu disini Keren ya Tapi Tadi Skillnya Ini bisa Ngetown Kita Taun Dulu Ulti Dulu ya Ini Kalau misalnya G.U Cakep Banget kan Terus Lancar Sambil Memukul Pake Pedang Slash Ya Meskipun Damagenya Memang Gak Ada Karena Dia Tank Temen Temen Nyerangnya Padahal Kak Ijo Lalu Kalau Ini Dia Bisa Men Transfer Yang Ditransfer Masalahnya Ini Siap Ya Kan Karena Kita Belum Punya The Buff Sedangkan Ini Peluang Untuk Menghapus 1 Buff Jadi Kita Ulti Lagi Dulu Musuh Belum Punya Buff Soalnya Temen Temen Kita Skip Musuh Nggak Nyerang Disini Musuh Nyerang Jadi Kurang Asik Kita Lihat Skill Skill Nya Dulu Oke Mukul Melon Water Melon Bukan Melon Skill 1 Ya Seperti Itu Temen Temen Untuk Gameplay Dari Red Asta Lumayan Ya Dapet Hero Satu Biji Dan Sebenarnya Kita Bisa Naikin Ke Bintang Lebih Kalau Bener Bener Ngepush Event Ini Masih 8 Hari Lagi Gimana Ngepush Kita Lihat Di Bagian Toko Ini Bisa Beli Sebenarnya Nah Kayaknya Ini Ini Kalau Ini Cuma SP Skill Page Ini Bintang 3 Paling Bintang 4 Di Misi Tadi Terus Penukarannya Dimana Ya Ini Kita Nggak Punya Koin Lagi Padahal Ada Tiket Gacha Loh Magepis Ya Magepis Kurang 4 Lagi Tuh Kurang 2 Lagi Bisa Tuker Nanti Kalau Punya Dupe Yang Nggak Kepake Kita Tuker Dan Nah Ini Temen Temen Sayangnya Nukernya Itu Pake Yang Magepis Atas Jadi Kalau Misalnya Kita Gunain Word Atau Nggak Temen Temen Coba Tulis Di Kolom Komentar Harganya Si Word Satu Doang Temen Temen Harganya Satu Biji Ini Bisa Tuker Tuh Kita Beli Dua Itu Bisa Jadi Otomatis Sudah B3 Ya Nggak Cuma Kalau Misalnya Kita Beli Yang Ini Kita Bisa Milih Ya Meskipun Rades Ini Bagus Bisa Di Upgrade Nanti Rades Cuma Kurang 2 Harganya Lumayan Mahal Harganya 6 Temen Temen Oke Kalau Ini 5 5 Piece Dapat Finral 1 Kalau Ini 8 Juga Ini Mahal Meskipun Kita Nggak Punya Tapi Word Nggak Temen Harganya 8 Ya Jadi Mungkin Seperti itu Video Kali Ini Untuk Pembahasan Rekreasi Tropis Dan Akhirnya Kita Dapetin Ini Missy Event Tinggal Selesaikan Tantangan 20 Kali Lalu Beli Item Nanti Kita Bakalan Dapet Terus Ini Juga Bisa Dapet Tuh Dari Sini Kumpulkan 3500 Bola Pantai Nanti Kita Bakalan Dapet 5 Tiket Nih Kalau 60 Sampai 60 Poin Lumayan Baat Temen Dan Ini Juga Skill Pad Lagi Tuh Tusan Gaming Balang Kejar Sampai Skill Pad Nyal Jadi Bintang 1 Udah Lumayan Baat Oke Seperti itu Video Kali Ini Thank you Yang Sudah Nonton Akhir Kata Untuk Memat Kota Sampai Jumpa Di Video Selanjut Matron Matron